Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cendikian Muda Weekly Recap Pekan ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menarik dan penuh makna di Sekolah Islam Cendikian Muda Yuk kita saksikan cuplikannya TK Islam Cendikian Muda Pada hari Selasa 8 Oktober, Salih-Saliha TKB kelas pumpkin menampilkan assembly yang berjudul The Things We Must Do at School Kemudian pada hari Rabu 9 Oktober, Salih-Saliha di Playgroup berolahraga melompat dan mendarat dengan lutut ditekuk Sedangkan di kelas TKA, Salih-Saliha mewarnai gambar besar dengan tekanan yang kuat dan menjahit 5-10 lubang Ada juga kegiatan meronce 10-20 manik dan menjahit lebih dari 15 lubang di TKB Selanjutnya, giliran kelas Apple yang menampilkan assembly Tepatnya pada hari Kamis 10 Oktober Assembly ini berjudul Pius at Home Kemudian pada hari Jumat 11 Oktober, Salih-Saliha di TK mengikuti pelajaran agama Di kelas PG, Salih-Saliha belajar mengucapkan salam dengan benar Dan di kelas TKB, Salih-Saliha mengenal adab memberi dan menjawab salam Kuranik Daycare by Cendekia Muda Kegiatan pekan ini juga tak kalah menarik di daycare Pada hari Selasa, 8 Oktober, ada kegiatan yang melatih motorik halus Salih-Saliha yaitu memindahkan mainan di wadah berisi air Kemudian pada hari Kamis 10 Oktober, Salih-Saliha bermain menjiplak daun Untuk melatih sensori dan motorik halusnya SD Islam Cendekia Muda Pada hari Selasa, 8 Oktober, Salih-Saliha level 1 mengikuti pembelajaran kolaborasi med, bahasa, dan pendidikan Pancasila tentang panca indera Dalam pembelajaran ini, Salih-Saliha melakukan eksperimen menggunakan lima inderanya Kemudian pada hari Kamis 10 Oktober, Salih-Saliha di level 5 dan 6 mengikuti kegiatan pramuka Selanjutnya di SD, ada kegiatan yang istimewa pada hari Jumat 11 Oktober yaitu Dinten Sunda Pada Dinten Sunda yang mengangkat tema ngamumule budaya Sunda ini, Salih-Saliha mengenakan kebaya juga pangsi Di dalamnya ada berbagai kegiatan menarik seperti Memainkan kaulinan Sunda, menyantap kuliner khas Sunda, dongeng ceria di level 1-3 Dan ada juga pembuatan tai daibatik jumputan di level 4-6 SD Islam Cendekia Muda, Makassar Pada hari Senin, 7 Oktober, Salih-Saliha level 2 berolahraga gerak manipulatif permainan bola besar Kemudian pada hari Selasa, 8 Oktober, Salih-Saliha di level 2 bersama ayah bundanya mengikuti Project Day Yang bertema A Good Heart Bears A Good Earth Selanjutnya, pada hari Rabu, 9 Oktober, Salih-Saliha di level 1 belajar bahasa Inggris tentang adjectives related to family Mereka juga mengikuti S-Klo Pramuka Kemudian pada hari Kamis, 10 Oktober, Salih-Saliha di level 1 bermain permainan tradisional dalam pembelajaran olahraga SMP Islam Cendekia Muda Pada hari Selasa dan Rabu, 8-9 Oktober, Salih-Saliha di level 8 dan 9 mengikuti pembelajaran olahraga di luar sekolah Di level 9, materi yang dipelajari kali ini adalah bola voli Pada hari Jumat, 11 Oktober, Salih-Saliha di level 8 mengikuti kegiatan Student Channel Bincang Santai Seputar Masa Balik Kegiatan ini menghadirkan dua pembicara Yaitu Bapak Yogi Satoto yang akan berbincang bersama siswa putra Dan ada Dr. Maria yang akan berbincang bersama siswa putri Dan di hari yang sama, Salih-Saliha level 9 mengikuti kegiatan Pramuka SMA Islam Cendekia Muda Pekan ini di level 10 telah dimulai mini proyek Future Me Dalam proyek ini, para pemuda akan dibimbing untuk memetakkan 10 tahun ke depan kehidupannya Beserta peran kebermanfaatan yang akan diambilnya Pada hari Rabu, 9 Oktober, ada pembukaan mini proyek Future Me Selain mendapatkan pengarahan tentang proyek, dalam pembukaan ini Para pemuda juga mengikuti kegiatan penilaian diri dan teman yang dipandu oleh psikolog sekolah Bapak Dwi Handoko, SPSI-MPSI Psikolog Dan mereka juga melakukan identifikasi tentang pekerjaan yang mereka menanti Oh iya, ada juga sosialisasi perkuliahan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malam Kemudian, pada hari Kamis, 10 Oktober, para pemuda ke level 10 mendapatkan pembekalan untuk menyusun rencana Future Me Tentang perjalanan hidup yang akan berlanjut hingga akhiran Dan di hari yang sama, para pemuda level 12 mengikuti tryout yang diatus demikian rupa Sehingga menyerupai SMBT atau saisi nasional berdasarkan tes masuk perguruan tinggi Selanjutnya, pekan ini juga, para pemuda di SMA belajar PJOKA bela diri Yaitu taekwondo untuk akwat dan silat untuk ikwan Pembelajaran ini diharapkan bisa membentuk ketangguhan dan keberanian dalam diri para pemuda Dan pada akhir bulan Oktober ini, akan diadakan pertandingan silat dan taekwondo Untuk mempraktikan materi yang telah dipelajari sebelumnya Unit Pelayanan Psikologi dan Pendidikan Pada hari Kamis, 9 Oktober, para pemuda di SMP dan SMA yang tergabung dalam UP3 Mengikuti field trip yang berjudul Amazing Awaits, Journey Through Time Di Museum Geologi, Museum Pos, dan Museum Gedung Sate Oh iya, pendaftaran siswa baru Sekolah Islam Cendekia Muda tahun ajaran 2025-2026 sudah resmi dibuka Yuk daftarkan ananda sekarang juga karena kuota semakin menipis Dan yang tak kalah menarik, pada bulan Desember 2024 ini Cendekia Muda Internasional kembali meluncurkan dua program edukatif sekaligus menyenangkan Untuk mengenakan siswa pada dunia internasional Yaitu Malaysia Univisit dan Singapore Adventure in Race Nikmati perjalanan selama 5 hari dengan destinasi 5 kota besar dan 5 kampus di Malaysia dalam Malaysia Univisit Dengan harga 8 jutaan, peserta bisa berlibur sambil purvei kampus impian Sambil membangun relasi dengan teman-teman baru dari berbagai sekolah Program ini terbuka untuk umum Dan untuk sahabat cendekia muda yang berusia 12 tahun ke atas Ada program Singapore Adventure in Race Di mana para peserta secara berkelompok akan melakukan penjelajahan Singapura sambil berlomba Nikmati pengalaman berlibur penuh makna di negara yang modern dan terdepan dalam teknologi Program ini juga terbuka untuk umum Tunggu apa lagi? Yuk daftar Hubungi kami di nomor yang tertera di description box Alhamdulillah semua kegiatan penuh makna di pekan ini telah terlaksana Semoga semua kegiatan ini tak hanya menambah ilmu bagi siswa Tapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Sekian cendekia muda weekly recap kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Sampai jumpa di weekly recap pekan depan insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton